Halo guys kembali lagi bersama gue Zed dan pada kesempatan kali ini gue akan memberitahu kalian kegunaan dari wincharts yang mungkin gak kalian ketahui dan wincharts ini belum ada pada official release ini tuh minecraft 1.21 items sekarang gue pada minecraft snapshot 24w07a yang dimana udah ada ini wincharts nya dan gue gak tau kalau bedrock beta udah dapat atau belum tapi yang jelas kita bakalan kasih tau apa-apa aja kegunaannya yang mungkin gak kalian ketahui dari wincharts ini ada yang bilang ini tuh rushing gun ada yang bilang ini tuh banyak lah intinya let's go to the video oke yang pertama itu adalah kita bisa ngecancel fall damage dengan menggunakan wincharts ini ngecancel nya itu absolute jadi gak kayak haybell gak kayak block block lainnya honeyblock yang cancel nya itu cuma kayak 80% ini tuh 100% ngecancel fall damage kayak ya water mlg gitu loh ini gue contohin gue bakalan jatuh dan gue lempar wincharts dan gue gak menerima damage sama sekali first try karena kan emang gampang banget ini emang gampang banget gue akan coba sekali lagi dan gue akan praktekan kepada kalian kalau ini tuh emang segampang itu kita bisa ngecancel fall damage 100% tanpa perlu ada masalah gini nah pastikan kalian lemparnya itu kayak sebelum jatuh kalau kalian lemparnya duluan ya gak bakalan bisa ini gue contohin mati ya gue lempar duluan nih ya enggak bakalan mati gitanya nah dikarenakan yang memberikan cancel dari fall damage itu adalah efek knockback dari wincharts ini jadi fall damage nya itu tercancel mid air atau di udara gitu loh guys jadinya kita gak bakalan terkena damage apapun nah itu yang pertama ya yang kedua fall wincharts ini bisa kita gunakan untuk melompat lebih tinggi gue demonstrasikan sekarang nah disini terdapat kayak 2 block nah kalau kita lompat normal ini gak mungkin ya kan gak mungkin ya kan kayak gak mungkin lompat ya kan agar tapi kalau kita kombinasikan dengan wincharts bisa kan 2 block kan 2 block nah kalau kita kombinasikan sambil melompat yes kalian gak salah liat ini 4 block ini gue kombinasikan sambil melompat dapet 4 block nah kalau kita kombinasikan lagi dengan jambus hold up jambus 2 ini oke lompat normal segitu loh coba kita tambah 2 block deh kita coba deh ini 6 berarti 6 block tinggi dapet 6 block jadi lompat normal tanpa tanpa wincharts itu satu setengah block lompat dengan wincharts itu 4 block lompat plus jambus 2 dengan wincharts dapet 6 block as you can see itu bener-bener gila banget guys dan ini bakal memberikan kalian fall damage terus aja kalau misalkan gue lompat gini bentar-bentar gue lompat terus gitu kok gak ada fall damage hold up lompat nah ada fall damage kan untuk nge-cancel fall damage itu ya pake wincharts lagi jadi gini nah gak kena fall damage kan ya jadinya ini tuh useful banget gitu loh untuk hal-hal semacam ini yang ketiga kita bisa gunakan wincharts ini dengan dispenser yes kalian gak salah dengar bentar gue ke kreatif dulu gue akan ambil dispensernya disini gue akan ambil dispenser dan gue akan mengambil beberapa hal kayak lever trapdoor button observer ya nah gue akan membuat redstone clock disini ya satu disini satu disini nah ini namanya redstone clock yang simple nah kalian lihat ini gak cepet ini gak cepet ini redstone clock yang lambat but if i put the oh sorry sorry ini dan kegunaan yang hal kayak gini itu bentar ya intinya bakalan ngebuka nah bakalan nge-trigger trapdoor bakalan nge-trigger button buttonnya ketekan kan si-si-si udah habis wincharts nya guys dan bakalan nge-trigger juga yang namanya bentar-bentar gue ambil wincharts nya dulu lever jadi lever nah pressure plate pressure plate enggak ya enggak ya pressure plate enggak ya itu lever trapdoor sama button nah ini kalian punya kreasi sendirilah untuk ngelakuin apa dengan hal ini yang jelas pasti ada sesuatu yang berguna dikarenakan hal ini misalnya trapdoor itu buka-tutup emang gak akurat setiap makannya kayak gak lurus gak strike tapi emang acak adur gini cuman ya pasti ada kegunaannya deh pasti ada kalian penggunaan redstone pasti paham kegunaannya apa oke kita next ke yang keempat ini agak sedikit tricky dikarenakan disini wincharts itu bergerak sebagai entity dan apalain yang merupakan entity benar enderpearl nah disini kalau kita lempar enderpearl kita akan keteleport ke area terakhir enderpearl tersebut menyentuh sebuah blok nah gue pengen coba nih apa yang akan terjadi kalau misalkan enderpearl itu kita lempar dan wincharts itu juga kita lempar berbarengan bukan berbarengan sih tapi kayak menyentuh di udara jadi gue lempar enderpearl gini terus gue lempar wincharts gini oke ini agak oke that's kind of difficult nah yang terjadi adalah disini enderpearl menyentuh wincharts yang merupakan entity dan disini kita akan keteleport ke tempat wincharts tersebut yang dimana ada hal yang perlu gue kasih tau wincharts ini tembak karena lurus ya jadi dia itu kayak wither kayak serangan dari wither serangan gas kayak gitu guys sementara enderpearl ini dia enggak dia itu kayak snowball dan egg dia itu bakalan jatuh ke bawah dia enggak lurus jadinya ini emang harus timing banget gitu loh kayak lempar gini dan ya timing-timing kalian lah biar kalian bisa teleport ke tempat yang mungkin kalian inginkan dengan wincharts ini ini bagus loh ini bagus banget loh cuman ya ini agak susah ya dikarenakan kita harus kena gitu loh dengan enderpearlnya sementara enderpearl itu kecil banget sebagai entity and that sucks tapi ya mau gimana lagi cuy emang kayak gitu kenyataan tapi bisa guys kalau kalian emang jago banget nah bisa kan gue keteleport di udara kan itu cukup berguna menurut gue ya kalau kalian pengen ngelakuin ya oke kita akan next ke yang kelima kita bisa ngeknockback entity gue akan contohin creeper disini ya kalau misalkan kalian dikejar oleh creeper nih ini gue contohin ya nah disini gue akan support creeper banyak-banyak dan gue akan ke survival lari dulu sebentar nah kalau dikejar oleh creeper kita bisa pakai enderpearl of course that's normal tapi kalau kalian gak punya enderpearl terdapat alternatif yaitu wincharts nah misalkan creepernya kemari kita lempar gini aja guys nah pastikan kalian lempar di kaki mereka guys bukan di kepala kalau di kepala gini mereka cuma ngeknockback ke belakang ya sementara kalau kalian lempar di kaki mereka mereka akan ngeknockback ke atas nah sehingga disini membuat mereka itu lebih menjauh dari kita dan membutuhkan waktu lebih lama untuk mendekati kita jadi ya ke kaki bukan ke kepala kalau kepala cuma ngeknockbacknya dikit dong guys jadi ya itu menurut gue bagus kalau kalian ingin menghindari situasi-situasi yang rumit dan beda dengan enderpearl yang dimana kalau kita teleport kita akan menerima damage yang cukup cukup sakit ya tapi kalau wincharts no mereka yang kena damage jadi mereka yang menjauh dari kita bukan kita yang menjauh dari mereka menggunakan enderpearl gini apalagi damage enderpearl itu sakit guys jadi ya menurut gue itu cukup berguna kalau kalian ingin menghindari situasi-situasi yang rumit oke sekarang kita akan masuk ke yang ke 6 ya nah ini agak susah sebentar gue akan aktifkan dulu resistance gue nah disini gue gak akan mati-mati no matter what gue akan contohin kepada kalian nah resistance gue 255 gue gak akan menembah damage apapun gue akan summon wither sekarang nah disini gue summon wither dan wither dia akan menyerang gue kalau kita gunakan yang namanya winchart kita bisa meng-cancel serangan dari wither ini nah ini agak susah ya ini agak susah ya ini serangan dia ini bertubi-tubi banget ya bro shut up ini gak kena atau emang gak bisa guys malah ini kalau tadi bisa deh coba coba nah 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 ini nah kalian bisa ledakkan mid air misalkan itu tuh aduh ah ini nih nih kita lempar oke ini agak susah emang guys ya oh bentar nah kalian bisa lihat hitboxnya itu kecil banget ya nah hitboxnya itu kecil banget sehingga disini emang susah banget kena ya tapi kalau misalkan kena oke alright what the hell oke oh no no gak kena-kena guys sparm no nah ini kok gak ada hitbox kalian lihat itu pecah ya gue gak tau kenapa yang pertama tadi gak pecah ya gue gak tau kenapa pecah dong kok mau sih dia ah pecah itu pecah susah banget guys sumpah nah ini maksudnya kena itu guys gue gak tau kenapa mungkin ngebug karena dia gak bekalan pecah sebelum mengenai entity guys ini gue gak tau kenapa ya nah misalkan gue diam disini dia bekalan pecah nah dia itu gak bakalan pecah sebelum mengenai entity yang biru itu ya cuman gue gak tau kenapa ini tuh agak kompleks ya what ampun bang kena aja gak mau ah itu pecah ya lumayan susah ya tapi it's work it's work it's work oke kita akan masuk ke yang terakhir ya itu TNT yes kalian gak salah dengar kita bisa ngeknockback TNT dengan wind charge ini guys caranya gimana look at this gue akan bukan gini ya ini gak akan bisa ya nah ini gak akan berguna entity itu oh TNT itu bakalan berubah ke state entity kalau kita ignite nah ini dia masuk ke state entity guys ya dia masuk ke state entity itu dia kalau misalkan kita kan TNT itu kan gak ada fall damage nah ini kan gak ada fall damage cuman kalau kita bakar ada fall damage kayak sand yang jatuh gravel yang jatuh atau block block atau mob mob pada umumnya kan jatuh tuh kalau misalkan kita letakkan di udara kayak gini nih nah jadi TNT itu gitu sehingga disini kalau misalkan kalian itu dalam situasi yang rumit let's say di desert temple atau dimanapun itulah yang dimana tiba-tiba TNT nya itu kayak gini kalian bisa gunakan wind charge well itu gak terlalu membantu sih cuman you get my point right misalkan ada TNT kalian bisa pakai wind charge mendorong TNT nya dikit untuk mengurangi damage oh poor rabbit you get my point ya itu kegunaannya dan kayaknya udah deh hari ini udah cukup sampai situ aja menurut gue kegunaannya dan gue gak kepikiran hal yang lain coba kalau kepikiran hal yang lain silahkan komen di bawah itu akan membantu gue dan kita semua and i think that's it guys gue gak tau keseputnya video kali ini thank god and i see you guys in the next video have a nice day bye bye sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax